Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Jadi sekarang ini aku lagi ada di BTDC Kalau kalian gak tau, BTDC itu adalah salah satu kawasan elit Dan isinya itu adalah hotel-hotel resort-resort bintang 5 yang sangat mewah Tapi kalian tau gak sih, di antara hotel-hotel mewah yang ada disini Itu ada satu hotel mewah yang menjadi kebanggaan kita semua Karena hotel itu milik pemerintah kita Penasaran kayak gimana hotelnya? Kita langsung mulai aja videonya Let's go! Halo semuanya Di episode hari kali ini, untuk kesekian kalinya aku nge-review hotel bintang 5 lagi Tapi ada yang spesial sama hotel di episode kali ini Karena seperti yang aku bilang tadi, hotel ini milik BUMN kita Namanya Inaya Putri Bali Lokasinya ada di dalam komplek BTDC Nusa Dua, Bali Inaya adalah salah satu hasil karya desain arsitektur dari Pak Ridwan Kamil Seperti yang Kang Emil pos di IG-nya pada 6 Februari 2016 Hotel Ina Putri Bali Nusa Dua, hotel milik pemerintah yang saya desain sebelum jadi wali kota Biar bisa bersaing dengan hotel-hotel asing tetangganya Alhamdulillah selesai Alhamdulillah selesainya baru sekarang Silahkan kunjungi, sebut nama saya 3 kali Insya Allah tidak pengaruh Ah bisa aja sih bapak Hotel bintang 5 yang luasnya kurang lebih sekitar 9 hektare ini Masih satu grup dengan hotel yang kemarin aku cobain di episode Hore yang lalu Yaitu Inabali Heritage Jadi kalau kalian belum nonton episode yang itu Kalian bisa tonton dulu Hotelnya gak kalah keren karena usianya udah hampir 100 tahun loh Jadi pas pertama kali aku masuk melalui gate utama Ada patung yang menjadi soul dari hotel ini Patung itu terdiri dari 7 wanita yang merupakan representatif dari Dewi Rukmini, Dewi Saraswati, Sri Laksmi, Dewi Sri, Parwati, Uma, dan Sinta Nama-nama tadi juga menjadi nama 7 puri yang ada di Inaya ini Nah sekarang aku mau langsung check in aja Seperti biasa pas check in kalian akan diminta ID card dan tanda tangan form Abis itu aku dapet keycard bedroom, pool card, cold towel, dan voucher welcome drink Aku stay di tipe kamar deluxe pool access yang merupakan salah satu tipe kamar yang paling favorit disini Katanya gedung area lobbynya ini terinspirasi dari lumbung padi tradisional Bali yang disebut Jineng Konsep gedungnya terbuka jadi sirkulasi udaranya bagus Disini juga banyak sofa yang disediain buat tamu-tamu yang dateng Abis check in jangan lupa buat lukerin voucher yang tadi dengan welcome drinknya Di jajan bistro yang ada di bawah lobby Tinggal kasihin vouchernya ke kakak yang ada disitu Dan gak lama kemudian welcome drinknya udah ready Ada Rossella Ice Tea yang seger banget Nah untuk ke room kalian bisa request buat dianterin naik bagi car Tapi disini aku pilih jalan aja karena sekalian pengen liat-liat suasana sore-sore disini Dan by the way roomnya gak terlalu jauh juga kok dari lobby Kamarku ada di Puri 3 di 3113 Oke guys barusan aku udah masuk ke dalam kamarnya Dan seperti biasa kita langsung mulai aja buat room tour di dalam bedroomnya Oke room tour aku mulai dari pintu masuk yang ada di belakang aku Dan begitu kalian masuk disebelah kanan disini ada kabinet yang lumayan besar Jadi kabinet ini dibagi jadi dua sisi Sisi yang sebelah kanan disini buat luggage rack Itu barang-barang aku juga udah aku taruh disitu Terus di bagian bawahnya disitu ada brankas Sisi yang ke satunya itu bisa kalian sliding seperti ini teman-teman Di sisi sebelah satunya disini ada hanger atau gantungan baju Terus kemudian ada butt ropes Dan di bagian bawahnya disitu banyak banget amenities Ada laundry bag, ada payung, ada sajadah Dan ada obat nyamuk juga disebelah situ Obat nyamuknya aja ada dua Ada obat nyamuk semprot sama obat nyamuk elektrik Kurang lengkap apa gitu Untuk pendingin ruangannya disini pake AC sentral Dan kontroler AC nya ada disebelah pintu masuk menuju kamar mandi Di sebelah situ teman-teman Dan akhirnya kita sampai ke butt nya Bed nya udah di set up honeymoon coba Bang istrinya mana bang gak ikut bang Ikut guys cuman dia lagi males nyutingin aku guys Tuh banyak mawar mawar gitu ditabur gini Dan ada setangkai mawar juga disebelah sini nih Nah masuk lagi ke dalam di bagian sini ada kayak mini living roomnya ya Dan di bagian tengahnya disini ada coffee table kecil dan di atasnya aku dikasih Di bagian depan sofanya disini ada TV teman-teman Tuh TV nya gede banget Di bawahnya TV disitu ada meja kerja yang lumayan panjang Dan di atasnya ada coffee antimaker seperti biasa disini lengkap banget Dan yang aku suka adalah nih coffee machine nya keren banget guys Jadi disini udah otomatis semua Kalian gak perlu nyeduk sendiri kan Jadi untuk kopi, teh, gula, brown sugar, low calorie sugar Semua itu lengkap ada disini teman-teman Di depan sini ada wastafel dan di bagian atasnya disitu ada cermin yang gede banget Kemudian di bagian sini ada toilet aminitis yang lengkap banget seperti biasa Ada shower cap, pasta gigi dan sikat gigi Ada laundry bag, ada sisir Kemudian di sebelahnya disitu ada 2 botol air mineral dan 2 gelas buat berkumur Disini kayak ada satu tempat gitu Dan ternyata isinya itu sea salt guys Ini garam laut nih Kalau misalkan kalian tanya ini fungsinya buat apa bang? Ini tuh buat scrub Biasanya dipakai buat di kaki Di telapak kaki supaya lembut menghilangkan sel-sel kulit mati tuh Untuk handuk, washcloth dan hand towelnya ada di bagian bawah stafel di sebelah sini Udah lengkap banget ya Kalau buat nabungnya ada di sebelah sini guys Untuk shower roomnya jadi kayak terpisah gitu dan disekat sama kaca Jadi kayak satu ruangan sendiri Dan di dalam shower roomnya di bagian sini ada toilet aminitis lagi Shampoo, sabun dan conditioner Di bagian terakhir dari kamar mandinya Disitu ada bathtubnya tuh guys Dan bathtubnya disini udah disetap honeymoon tuh Coba liat Ada kembang kembangnya coy Mandi kembang coy Oke guys sekarang kita liat Balkon yang menuju ke poolnya Keren banget cuy Nih coba liat nih Tapi sayang guys sekarang udah gelap Aku kesorean dateng kesininya nih Tuh guys poolnya Keren banget ya Jadi poolnya mirip kayak lagun pool gitu bentuknya Memanjang guys Jadi private poolnya beberapa kamar itu Langsung connect jadi satu kolam renang Jadi kalau misalkan kalian berenang disini Kalian juga bakalan ketemu sama tamu-tamu yang booking Di sebelah kamar kalian tuh Oke guys gitu aja untuk runtuh di dalam bedroomnya Dan seperti biasa Sekarang kita liat suasana malamnya disini kayak gimana Dan aku mau ajak kalian buat dinner Let's go Dan seperti inilah suasana malam hari di Naya Putri Bali Kalau malam ada banyak pedagang souvenir yang buka lapak di sepanjang lorong utama Emang mereka bukannya cuma pas pagi sama malam aja Nah sekarang aku mau nyobain dinner di Homaya Indonesian Restaurant Jadi disini spesialtinya memang Indonesian cuisine Kalau malam lokasinya asik banget Makannya di outdoor sambil menghadap ke arah kolam renang atau main poolnya Pilihan menu makanannya banyak Dan kayak terinspirasi dari masakan-masakan autentik Dari daerah-daerah di seluruh Nusantara gitu Dan disini aku udah pesen beberapa menu-menu terfavorit yang ada disini Untuk makanan pembukanya aku cobain lumpia sayur Surabaya Dan palai udang Makassar Makan kuih Sebelum menunya datang Aku dikasih ini guys Jadi ada kayak satu mangkok besar gitu Isinya kerupuk udang guys banyak banget Jadi kondimiannya tuh ada beberapa pilihan sambal gitu temen-temen Ya ini ada sambal hijau Ada sambal ulek Ada sambal kecap Ada sambal pencit Ada sambal matah Yuk kita cobain Sambal merah dulu deh Yang standar nih guys Makan Sambalnya kayak mirip kayak sambal alapan guys ini Jadi ada rasa tomatnya gitu Makan Makan aja jangan sama malu-malu Yang pertama disini ada lumpia spring roll Jadi isinya ada tiga ya Ukurannya sih sebenernya gak besar-besar banget Tapi di sebelah sampingnya disitu ada saus asam manis Kita cobain Sebenernya mau makan pake tangan sih guys Cuman ini Panas banget Masih panas Masih panas Kita coba Wow Mantep nih Begitu di slice Aromanya langsung keluar semua guys Ambilannya kayak gini guys Wow Mantep banget kan Ini guys Kalau kalian mau lihat Isi dalam lumpianya nih Nah tuh Kayak gitu tuh Ini guys yang kedua disini Aku pesen namanya palai udang Ini palai udang Ini bentukannya itu kayak pepes kayak botok ya Jadi dikukus pake daun pisang Nih guys Wah ini gila sih Gokil Udang udah gurih banget Ditambahin sama kelapa Gurihnya luar biasa Ini enak banget nih temen-temen Gila Enak Jadi udah dibalurin sama Kelapa parut gitu Dan ini kelapa parutnya Porsinya banyak banget ya Jadi kalau kalian yang doyan kelapa nih Cocok banget nih Next Main course nya Aku cobain beef rendang Dan ikan bakar dabu-dabu Makan gue Rendangnya udah aku makan sebagian Ini rendangnya parah sih Enak banget Aku tadi gak bisa stop makan Serius Enak banget Parah Meskipun aku udah lumayan penyen Gere-gere rendangnya enak banget Jadi nafsu makan lagi guys Nafsu makan langsung bangkit lagi Bangkit lagi Bangkit lagi Gawa Jadi dia potongan daging rendangnya tuh gede-gede kayak gini Dan tebel-tebel guys Wah bener-bener royal banget ya porsinya Oke dan menu yang kedua disini aku juga pesen satu menu main course lagi Dan porsinya juga gak kalah gede sama nasi rendangnya Disini ada ikan sambal dabu-dabu Ini ikannya doang udah gurih banget guys Hmm Nama Saus dabu-dabunya banyak potongan tomat ya Kayak biasa nih Ini rasanya segar banget Hmm Segar banget Marah Tadi udah dibilangin kalau sambal cabenya itu Potongan cabenya itu dipisah kayak gini Jadi kalau misalkan kalian pengen pedas Kalian bisa campur sendiri Irisan cabai rawitnya itu Kalian tuang di atas ikan bakarnya ini Terakhir makanan penutupnya Ada inaya pisang goreng dan puding buah naga Hmm Wah ini coklatnya juara banget temen-temen Pisang gorengnya juga crispy banget Di bagian dalamnya itu masih hangat Dan teksturnya lembut ya Hmm Segitu aja untuk dinernya Aku suka semua Tapi kalau untuk main course Aku lebih suka rendang Kalau appetizers Aku lebih suka yang palai udang Kalau yang dessert Aku lebih suka pisang goreng Ini nanya pisang goreng Enak banget Oke guys Barusan udah selesai mandi Dan males pake topi Jadi Udah gini aja lah ya Males Oke guys mungkin segitu dulu aja Untuk video part satunya Tadi kita udah sempet nyobain Buat room tour Dan juga dinner di Humaya Salah satu restoran Yang ada di dalam Inaya Putri Bali ini Jadi aku bakal bikin videonya Jadi dua part Besok bakal lebih seru lagi Karena aku bakal ajak kalian Buat hotel tour Kayak gimana pantainya Kayak gimana kolam renangnya Dan segala macem Bakal aku kasih liat ke kalian Di next video Part 2 Tinggu depan Oh iya Jangan lupa buat like Comment dan subscribe Oke See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax